Era new normal sudah berjalan gitu, artinya kita harus mereview gitu, mana budget-budget yang memang sebelumnya itu banyak menguras, bahkan bikin bocor keuangan kita itu kita cut tuh teman-teman gitu ya. Ya bertemu lagi di channel Dini Batubara, kita membahas berbagai hal dan kali ini saatnya kita untuk membahas tentang bagaimana mengenal keuangan di kala pandemi seperti ini dan kita sudah bersama dengan arah sumber kita, Esther Perangin-Angin, Financial Advisor. Halo Esther. Hai Bang Denny, apa kabar? Baik, nah ini kan kondisinya memang lagi pandemi, nah terus apa yang paling penting buat kita atau buat semua orang dalam mengelola keuangan di masa pandemi seperti ini? Oke, baik Bang Denny. Di masa pandemi seperti ini memang selain faktor kesehatan yang menjadi perhatian kita, tentu dari sisi keuangan pun kita perlu memperhatikan gitu ya. Bagaimana bila terjadi resiko di masa pandemi ini, apa yang sudah kita hasilkan lewat kerja keras kita itu tidak begitu saja, habis terpuras gitu ya. Jadi penting sekali gitu menjaga keuangan kita di masa pandemi ini, terutama menjaganya lewat asuransi gitu. Kenapa asuransi gitu ya, karena asuransi ini merupakan cara yang paling murah sekali dalam melindungi keuangan di masa pandemi ini gitu. Nah, kalau dari pengalaman Esther sendiri di masa pandemi ini sejak bulan Februari, Maret, dan sebagainya, bagaimana minat orang terhadap asuransi ini? Apakah tinggi atau berkurang karena mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Nah, kalau yang saya pribadi alami, justru di masa pandemi ini gitu ya, kesadaran untuk memiliki asuransi itu saya lihat semakin bertumbuh gitu. Beberapa calon nasabah juga menyadari gitu, di masa pandemi ini resiko itu bisa saja terjadi tiba-tiba gitu. Jadi mereka menghubungi saya, mau dibuatkan polis gitu, untuk ya berjaga-jaga lah gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu gitu terkait resiko itu, apalagi di masa pandemi ini itu semua datang begitu tiba-tiba gitu. Nah, kalau misalnya nih ada penonton kita nih yang ingin tahu bagaimana caranya misalnya untuk mendapatkan asuransi tadi, gimana caranya mereka itu? Nah, di masa sekarang ini memang untuk mendapatkan informasi itu sangat terbuka luas gitu ya, buat teman-teman di luar sana. Begitu banyak akses gitu dari berbagai layanan jasa keuangan, mereka bisa cari di internet gitu. Nah, kita pun sebagai financial advisor juga sering mengedukasi lewat media sosial kita gitu ya, supaya masyarakat itu benar-benar bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya gitu. Jadi, begitu mudah sekali gitu sebenarnya untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan di masa pandemi ini gitu. Kan ada beberapa anggapan bahwa asuransi itu mahal, memberatkan keuangan dan sebagainya. Nah, kondisi yang sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya menurut saya pribadi ini ya Bang Denny ya, kenapa ada anggapan asuransi itu mahal gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dari sisi mahal dan tidaknya itu relatif ya gitu ya. Kita bisa bilang di awal asuransi itu mahal gitu, tetapi kalau kita bisa melihat ke depan gitu ya, kalau terjadi resiko gitu ya, itu akan jauh-jauh lebih besar gitu biaya yang harus kita keluarkan gitu. Dan untuk resiko yang besar itu pun kalau kita nggak punya insuransi, kita pasti akan melakukan apa saja gitu. Untuk yang terkait namanya penyembuhan gitu, berapapun akan kita keluarkan selagi kita mampu gitu. Kenapa nggak kita eliminir resiko itu di kemudian hari dengan membayar sedikit saja, menyisihkan sedikit saja, ya mungkin 5-10% saja dari penghasilan kita gitu. Tapi itu bisa melindungi 100%-nya penghasilan kita gitu. Ada nggak misalnya produk-produk yang direkomendasikan misalnya? Nah, kalau terkait produk-produk, memang kita akan selalu melihat lebih kepada apa sih kebutuhan nasabah itu gitu. Karena setiap orang gitu pasti kebutuhannya berbeda-beda. Seperti single yang sudah menikah atau yang punya anak-anak sudah mandiri, itu kebutuhannya berbeda. Jadi produk apa yang paling direkomendasikan sebenarnya kita akan lebih melihat kepada kebutuhannya sendiri gitu, profilnya seperti apa. Itu dulu sih Bang Den gitu. Nah, kalau jenis-jenisnya apa? Yang apa yang paling banyak sekarang dibidati? Nah, kalau di masa pandemi ini memang orang kan sangat aware dengan yang namanya kesehatan gitu ya. Nah, di masa pandemi ini orang worry gitu bagaimana kalau terjadi resiko terkena COVID. Nah, itu kita sama-sama tahu gitu biaya COVID itu bisa mencapai ratusan juta gitu. Nah, itu kami sih menyarankan kalau yang memang concern untuk perlindungan di masa pandemi itu adalah kartu untuk kesehatan gitu yang bisa meng-cover semua bil selama harus dirawat inap di rumah sakit gitu. Jadi, benar-benar memberikan ketenangan pikiran gitu kalau resiko itu datang gitu. Nah, kalau saya boleh ini ya Bang Den saya contohkan misalkan ya yang terkait dengan perlindungan kesehatan itu, itu kita ada punya ini namanya kartu Black Card, ini Prime Healthcare Plus. Nah, jadi ini perlindungan kesehatan kepada semua nasabah terkait rawat inap di rumah sakit gitu ya. Di mana di masa pandemi ini kalau terjadi resiko terkena COVID, nah itu kita nggak perlu worry lagi gitu. Itu berapapun biaya yang ditagihkan akan dibayarkan sesuai dengan bil gitu. Jadi, ini benar-benar menciptakan satu piece of mind di mana kita nggak worry lagi lah terkait dengan pengobatan di rumah sakit di masa pandemi ini gitu. Kalau boleh, coba preminya berapaan itu? Nah, kalau ini sebenarnya bisa ini dimulai dari kalau kita bicara premi kan akan kembali lagi dilihat dari usia ya, usia gitu. Tapi kalau untuk kartu ini sih itu dimulai dari premi Rp400.000 sebenarnya sudah bisa gitu ya. Di mana kalau kita bandingkan dengan biaya ngopi-ngopi mungkin jauh lebih besar dari ini ya Bang Deni ya gitu. Itu bisa 50 ribu ya sehari. Iya gitu, bahkan di perusahaan kami sendiri juga baru meluncurkan dengan manfaat yang sama gitu ya. Ini itu preminya dimulai dari Rp270.000 gitu. Dengan manfaat yang sama, cuman ada perbedaan satu tradisional, satu unit link gitu. Jadi, sangat-sangat murah kalau kita bicara tentang perlindungan kesehatan gitu. Jadi, saya rasa dengan biaya seperti ini semestinya kita semua punya perlindungan kesehatan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Asalkan kita mau menisikan sedikit saja dari penghasilan kita gitu. Jadi, yang dipikirkan itu jangan pengeluaran, tapi manfaatnya ya. Betul, betul Bang Deni, manfaat ke depannya gitu. Tapi, bukan berarti kita punya insurans tapi kita mau pakai, enggak juga gitu ya. Tapi, ini benar-benar kepada bagaimana ke depan hasil kerja keras kita ini bisa terlindungi gitu. Karena, kita enggak pernah tahu risiko itu datang seperti maling gitu Bang. Oke, terakhir. Ada enggak tips-tips atau saran-saran kepada semua orang tentang bagaimana untuk mengelola keuangan, bagaimana untuk misalnya menyimpan uang jika uang masih ada, atau bagaimana untuk ke depannya. Karena, kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, kalau terkait pengelolaan keuangan di masa pandemi ini, tentu kita harus lebih banyak belajar ya, teman-teman, dari yang lalu-lalu bagaimana kita mengelola keuangan kita, terus pada saat pandemi itu seperti apa. Dan sekarang, era new normal sudah berjalan gitu. Artinya, kita harus mereview gitu. Mana budget-budget yang memang sebelumnya itu banyak menguras, bahkan bikin bocor keuangan kita itu kita katu, teman-teman gitu ya. Begitu kita terima penghasilan gitu ya, kita langsung alokasikan ke budget-budget yang benar-benar dibutuhkan. Seperti misalkan, kita ada budget untuk jakat atau perpuluhan, kita langsung alihkan buat kesehatan, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, langsung di awal itu sudah dialihkan gitu. Jadi, bukan tunggu sisa gitu ya. Tapi, di awal benar-benar langsung kita alokasikan gitu. Oke, baik Esther. Terima kasih banyak atas saran-sarannya, atas ilmunya yang diberikan kepada kita. Suka selalu, Esther. Thank you, Bang Denny. Sukses juga, Bang Denny. Terima kasih sudah mengajak bincang-bincang. Yang menonton video ini, buat yang menonton, kalau ada misalnya pertanyaan seputar pengelolaan keuangan dan seputar finansial, Anda bisa memberikan, apa, menuliskan komentar di bawah video ini. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Esther, jika ada pertanyaan buat Esther. Nah, demikian video kita kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Dan demikian, saya tutup dengan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Sama-sama. Sub indo by broth3rmax